Hai, disini saya akan menjelaskan cara menggunakan reader Electron VX6336. Setelah kita sambungkan USB-nya, kita perlu download SDK-nya. Anda bisa download di website kami di www.electron.id atau bisa minta via email kami di tag.electron.id Setelah kita download, kita harus ekstrak dulu. Nah, setelah kita ekstrak, akan muncul dua folder untuk macOS dan Windows. Karena saya pakai Windows, saya akan buka folder Windows. Nah, di bagian dokumentasi ini, kita bisa baca-baca untuk datasheet dan cara pemakaiannya juga. Nah, di bagian sini kita harus install dulu driver-nya. Kita bisa cek di bagian device manager. Nah, di bagian device manager ini, ada USB yang belum ada driver-nya. Kita install dulu driver-nya pada bagian folder ini. Tinggal kita klik dua kali, dan kita klik Yes. Setelah itu, tunggu hingga selesai. Nah, setelah itu, finish. Setelah itu, kita bisa cabut atau sambungkan ulang USB-nya, agar bisa ke-refresh. Dan kita pasang lagi. Dan setelah itu, kita akan lihat di bagian port sini, sudah terdeteksi sebagai port. Nah, setelah itu, kita bisa buka untuk demo software-nya. Nah, kita pilih demo software yang Visual Studio 2017. Jika Anda mau ubah-ubah, Anda bisa klik di ini, .sln. Nah, untuk langsung programnya, kita pilih bin x86 the book di bagian ini. Nah, berikut ini tampilannya. Anda bisa cari port-nya di kom berapa, atau pilih auto jika Anda tidak tahu di kom berapa. Jika auto-nya juga tidak tahu, Anda bisa cari di bagian device manager, di bagian port. Nah, di sini akan muncul port-nya ada di kom berapa. Nah, di bagian sini ada informasi tentang readernya. Mulai dari tipe readernya, address readernya. Address reader ini berfungsi untuk memberikan informasi bahwa ini reader nomor keberapa. Jika Anda mempunyai banyak reader, Anda bisa pakai ini untuk memberikan nomor-nomor pada reader Anda. Dan di sini juga ada minimal dan maksimal frekuensi yang bisa kita atur. Nah, di sini juga ada versi dari software yang ada di dalam readernya tersebut. Nah, di sini ada address hack yang bisa kita ubah, seperti yang tadi kita bilang. Kita bisa kasih nomor 1, nomor berapa, gitu. Dan bisa kita set. Nah, di sini ada power juga. Power ini berfungsi untuk mengatur jarak baca dari kartu ini. Semakin besar berarti semakin jauh. Semakin kecil berarti semakin dekat. Nah, di sini juga bisa kita atur minimal dan maksimal dari frekuensi tadi. Dan ini sebenarnya tidak perlu diubah-ubah. Ada juga about read dan max inventory scan. Pada bagian frekuensi band setting ini tidak perlu kita atur. Jika Anda mau atur, bisa sesuaikan dengan tempat Anda. Nah, untuk read dan read-nya bisa kita pergi ke menu kedua di APC G2 Test. Nah, di bagian ini kita bisa write. Dan juga read. Di sini ada read interval yang gunanya untuk kecepatan dari membaca dari reader ini. Bisa kita atur. Semakin kecil ya, semakin cepat. Dan semakin besar, semakin lama. Dan 50ms ini maksudnya millisecond. Nah, kita akan coba untuk tag kartunya. Kita klik query tag. Nah, bunyinya akan semakin cepat nih. Dan kita lihat bunyinya semakin cepat. Jika kita besarkan, maka bunyinya akan semakin lambat. Nah, agak semakin lambat. Dan kita paling lambat. Kita perbesar lagi. Dan semakin lama. Nah, untuk bagian ini, ID-nya saya ubah jadi 0, 0. Dan Anda bisa ubah juga menjadi angka-angka sesuai keinginan Anda. Kita pilih dulu ininya. Dan pilih bagian APC. Kemudian, address of tag-nya bisa kita ubah jadi 2. Karena 0 dan 1 tidak bisa kita write. Nah, untuk length of data-nya kita bisa atur sampai 6. Nah, untuk 1 itu mewakili 4 binari. Dan kita bisa pakai 1 ini untuk mewrite 4 angka di sini. Untuk akses password-nya kita tidak perlu kotak-kotik. Nah, kita akan coba ubah 1 hexa dulu. Kita masukkan angka apa saja. Saya akan contohkan untuk masukkan angka 1, 2, 3, 4. Dan kita klik block write. Dan di sini akan muncul write sukses. Dan kita bisa read di bagian sini. Sebelumnya kita harus query tag dulu di bagian atas. Karena tadi kita sudah block write. Nah, setelah kita block write, baru kita read di bagian sini. Dan akan muncul 1, 2, 3, 4. Nah, untuk address of text ini kita bisa ubah dari 2 hingga 6. Karena 2 ini mewakili angka yang ini. 1, 2, 3, 4 yang pertama ini. 4 baris pertama dari depan ini. Kalau kita ubah 3, berarti dia akan dari 5 sampai ke 8. Nah, kita akan coba untuk write bagian 3, address yang 3 ini. Maka dia akan nambah di bagian belakang. Kita klik. Dan berhasil. Nah, kita coba query tag lagi. Nah, sudah bertambah di bagian belakangnya. Dan kalau kita mau ubah lagi dari 0, kita bisa buat angka 2. Atau kita mau lanjut, kita bisa ubah angka ke 4. Nah, kita akan coba untuk memasukkan length-nya 6. Nah, untuk write datanya kita bisa juga memasukkan huruf. Huruf besar atau huruf kecil. Dan kita akan coba untuk memasukkan huruf dan angka sebanyak 24. Nah, akan terlihat ID-nya sudah berubah. Nah, untuk menghapus data, kita bisa menggunakan block erase. Kita akan coba block erase. Kita akan coba block erase. Nah, sukses. Dan kita query tag lagi. Dan angkanya sudah berubah jadi 0. Pada bagian set protect for reading ini, tidak perlu kita apa-apakan. Karena bisa mengganggu kartunya atau merusak kartunya. Kita tidak perlu kill password atau akses password di sini. Apalagi kill tag karena dapat merusak kartu ini sendiri. Kill tag ini berfungsi untuk merusak kartunya agar tidak bisa dipakai lagi atau di-scan lagi. Dan bagian bagian ini juga tidak perlu kita apa-apakan. Jika Anda mau baca-baca bisa lihat pada bagian dokumentasi Anda bisa pelajari lebih lanjut. Untuk video ini saya hanya akan menjelaskan tentang write saja dulu dan read. Jika Anda mau tanya-tanya, Anda bisa hubungi via WA kami atau email kami. Dan untuk bagian ini juga kami belum pelajari. Mungkin sekian itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.